ini mesin ini kemarin sudah hidup tetapi ini akan kita cek kato PCV nya karena kelihatannya ini kurang lancar ketika kato PCV dijabut pipanya selangnya itu agak suara mendesis tapi untuk asap kebocoran kompresi sudah tidak ada, kemarin sudah kita coba ini akan kita sempurnakan dengan memperbaiki kato PCV kalau bisa, setelah lagi bisa kita perbaiki ini akan kita buka dulu kato PCV nya ada di dalam sini dan kita periksa kemudian setrolas kemudian setrolas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita隔 heran selamat menikmati engine ini kelihatan gula gak pernah dibersihkan gak pernah dilepas makanya seperti ini kotorannya lihat saya gelap yang pelan aku seperti ini lihat hmm Wah, tetap nangisah Buntet juga lihat ini lubangnya PCV valve itu sudah buntu kecil ini yang di dalam sini tembus di sana yaitu ini disini lu sudah buntu sudah sempit lubangnya ada di sini tapi ini sudah buntu lubangnya menjadi sempit jadi kita bersihkan nah ini ini buntu ini jadi ini buntu akan kita bersihkan nyong bansik-bersik nah inilah sekarang sudah kita lubangi ya ini lubang yang ada di sini lubang kecil ini harus berlubang karena kalau ini buntu atau menyempit dia pasti akan timbul suara mendesis nah disitu ada lubang ya kan itu kalau buntu itu akan timbul suara mendesis lihat jadi lubangnya itu itu lubang itu lubang itu harus terus terbuka lubang kecil itu itu kalau itu mengecil ukurannya terus kondisi katup valve PCV ini menutup ke sini itu akan timbul suara mendesis nah ini sudah kita lubang bisa tuh sudah berlubang Hai nanti akan kita pasang pasti suara disini akan hilang dan asap tutup isian uli atap asap dipstick itu yang banyak biasanya asap dipsticknya akan berkurang jauh nih ini sudah kita balik linernya tapi kemarin itu emang nggak keluar asap dipstick kulinya tapi udaranya tinggi tekanannya jes gitu kalau cepat jes gitu tadi ini karena buntu itu itu buntu akhirnya ini kita buka ini tidak kita ganti ya PCV nya tapi hanya kita bersihkan kita tiup sudah enteng tadi karena ada buntu sehingga agak berat sedikit dan ketika dijabut selanya itu keluar suara mendesis sekarang sudah nggak lagi kita pasang kita dulu ini sekalian klatnya kita setel jadi kita setel ke 0,40 mm standarnya ini kemarin sudah hidup tetapi setelah kita setel lagi ternyata ini sudah ada perbedaan atau perubahan karena setelah dihidupkan mesin itu akan menyesuaikan ya jadi ini ada yang lebih rapat ada yang lebih dilenggarin jadi ini kita setel lagi sekarang akan kita coba starter sekarang akan kita tes jalan mobil ini setelah kita pasang kartu PCV nya kita betulkan suaranya sudah aman ya tidak mengeluarkan tekanan sekarang sekarang akan kita coba jalan mobil ini pisaran 70 meter sekarang mesin masih belum panas ini kondisi asapnya kita lihat dulu ya masih keluar asap seperti ini kondisi mesin masih belum panas tapi ini asapnya bukan asap putih asap bukan asap solar bukan asap uli tapi emang ya seperti inilah pokoknya pen terkotak itu emang seperti ini kalau mesin belum panas ini akan kita coba jalan dulu oke teman-teman kita pakai jalan dulu mobil ini ini hewanya agak panas ya suhu panas ini kemarin membalik linear ganti ring shaker sil clap dan sil sil yang lain bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim suaranya khas pentel di kotaknya tarikan sudah mantap teman-teman kalau kita lihat asap menangkut lepas sepion tidak kelihatan nanti kalau kita sudah 6 kg kita turun dan kita lihat kondisi asap tasionernya dan asap ketika digas kemarin sebelum diperbaiki ini olinya muncrat juga ada asapnya juga liwat seti kuli dan ketika dibongkar emang yang perseknya itu sudah haus tetapi untuk linernya itu masih bagus yang bagian bawah kalau yang atas tetap gentok sedikit seperti biasanya tetapi ini linernya masih original ya original dan masih kondisinya itu saya rasa hasilnya itu masih bisa 95% makanya ini kita balik berbarengan dengan mobil ini kita juga menurunkan mesin Penter Turing kalau Penter Turing itu linernya sudah bukan original ya walaupun tahunnya 2006 tapi linernya sudah pernah diganti dan sudah rusak lagi nah kemarin itu saya rundingan sama pemiliknya minta dicarikan bekasan yang copotan tapi yang ore akhirnya dapat ya linernya 4 biji itu dapat harga 750 ya cuma lumayan lumayan juga 800 800 ribu lumayan ekonomis dan hasilnya ternyata nanti ya hasilnya nanti kita starter tapi kalau kita balik kemarin hasilnya bagus banget ya tinggal nunggu hasilnya setelah nanti hidup kalau mobil ini ini bawaannya masih bagus banget tidak menurun lah kualitasnya kalau kita balik jadi 95% Alhamdulillah berhasil kemarin sebenarnya sudah kita coba sudah nggak makan asap cuma tekanan udara di stikulinya itu tinggi jes gitu tapi nggak ada asapnya terus akhirnya kita buka kartu PCP nya ternyata lubang kecilnya itu tersumbat makanya ketika di jabut selangnya itu mendesis ketika kedengaran suara mendesis jadi kurang lancar aliran udaranya ventilasi kalternya 7 km perjalanan ini temperaturnya berada di bawah separuh sudah temperatur normal ya seperti ini nah ini hampir sampai di bengkel satu kilometer lagi kita sampai di bengkel nanti akan langsung kita periksa lagi bagaimana kondisi asap kenapot kondisi tutup isian uli dan kondisi asap asap di stickulinya dipsticknya semoga lancar untuk tarikannya sudah oke banget nyos 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 suaranya juga kreng 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 lancar pokoknya mantap untuk Panther ini tahunnya tahun 2000 kira-kira sudah berusia 23 tahun tetapi linernya masih original kita bayangkan ya betapa awetnya linernya itu kalau asli sudah sampai mari kita cek asap kenapotnya dulu ini kalau asap kenapot sudah bersih ya lihat dari sini sudah bersih gas nah ini asapnya hitam ya sekarang nggak putih kebocoran air nggak ada kebocoran air nggak ada asap setikuli asap ditutup isian uli asap ditutup isian uli bersih sekarang lihat ditutup eh setikulinya bersih nggak nasap ya dan tekanan udaranya kok sudah nggak seperti kemarin ini sudah nggak bertekanan sekarang oke teman-teman perbaikan kita sudah berhasil Alhamdulillah walaupun cuma balinnya hasilnya sudah sama seperti baru Alhamdulillah bermanfaat semoga tidak awet nah ini kita juga ganti kampas kopling juga makanya ini juga agak tinggi di samping ganti kampas kopling juga ganti balok bau jet uli sehingga ini lebihnya ya menjadi tambah 1 juta kampas kopling sama itu gaut jet uli jadi kisah yang anggaran ini sekitar 6 juta sekitar 6 juta teman-teman sudah ganti silsil semua siliklet dan uli-uli yang bocor kita perbarui semua amin semoga lancar terima kasih